Intro Anggota unit opsional Polsek Lenepura menangkap dua dari tujuh komplotan begal yang beraksi seminggu lalu di kampung Pulau Pandan, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi. Dua pelaku yang tertangkap, Haryanto alias Yanto, pria usia 32 tahun, dan Edi Wahono alias Pakde, pria usia 49 tahun, wago tempat kejadian Pekaro. Sedangkan korban menamu Edeng Barau, usia 30 tahun, wago kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Korban mengundukkan sepeda motor ke Pulau Pandan, usai menemui Kantinyo, tiba-tiba dicegat pelaku sambil meminta duit. Namun karena korban menolak, lantas pelaku memukuli dan menginjak korban, pelatu kabul sambil membawa dompet korban. Akibat bawa belur yang diderita, Edeng alias korban masuk rumah sakit untuk menjalani rawat inap, sedangkan duo diantara tujuh pelaku masuk penjaro di Polsek Lanepura. Dengan kondisi kaki berlubang, akibat ditembak anggota unit reskrim Polsek tersebut dengan peluru panas. Penembakan dikatakan Kapolsek, Kompol Ahmad Bastari Yusuf, tepakso dilakukan karena anggota diserang pelaku dengan golok hingga anggota melakukan serangan bali. Teman ini habis menemui teman yang di Pulau Pandan, dicegat oleh tujuh orang pelaku. Ditegat di dalam tujuh orang pelaku dan memaksa untuk meminta uang. Korban tidak mau memberikan uang, oleh pelaku ini korban dibukuli, diinjak-injak, kemudian dompet yang berisi uang dirampas oleh rombongan tujuh orang pelaku. Setelah dapat itu, tersangka melarikan diri, korban dibantu oleh warga, cukup mengalami kejadian yang luar biasa, akhirnya dibawa ke Mugidi, rumah sakit, dan di OPNAMO. Pelaku bersenjata? Pada saat itu pelaku mungkin ada yang bawa senjata tajam, tapi setelah kejadian... Tersangkoyanto masuk penjara Kaliiko adalah yang kedua kali mendekam di ruang tahanan Polsek Lanepura. Sebelumnya dihukum gara-gara melakukan pencurian. Setelah mengamankan kedua tersangko, polisi juga mengamankan sebilah golok dan sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan pakar yang dilakukan, Pak D. Bersamoyanto terancam hukuman tujuh tahun di penjara, sedangkan Limo Cantinho masih sebagai DPO kepolisian alias buron.